Seorang ibu tega merendam bayinya di bak mandi hingga sang bayi meninggal dunia. Peristiwa naas itu terjadi di Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Selasa Malam. Korban adalah A, bayi laki-laki berusia 4 bulan, sedangkan pelaku adalah Malfia, warga desa Dodabahari. Tak hanya itu pelaku juga melukai leher anak sulungnya, AL, berusia 2 tahun dan kini dalam kondisi kritis. Dari hasil pemeriksaan pelaku mengalami riwayat depresi pasca persalinan saat melahirkan anak sulungnya tahun 2018 lalu. Sementara polisi akan memanggil tim dokter untuk memastikan kondisi kejiwaan pelaku.